Vlog ini adalah edisi kangen saya sama jenis layangan satu ini. Bener, ini favoritnya bapak-bapak yang tinggal di Bali guys. Gak hanya bapak-bapak, anak-anaknya pun juga suka main layangan ini. Tapi gak sebanyak yang suka cotekan. Bebean Kaplik. Ini adalah salah satu jenis bebean klasik yang dari dulu sampai sekarang tampilan layangannya masih tetap sama. 11-12 sama jenis cotekan. Hanya saja ini sedikit lebih ramping. Tanpa punya sirip atau kepes, tapi dia punya guangan atau bunyi-bunyian sendaren. Saiz yang kubikin sekarang ini cuma 175 cm aja. Dengan panjang sayap mentah itu 190 cm. Tapi jangan salah guys, walaupun saiznya di bawah 2 meter, layangan ini bakalan jadi cukup besar dan cukup berat. Karena ini layangan bawa 2 guangan, batang tulangnya kubikin sedikit lebih besar-besar dan tebal juga. Apalagi sayap atau bohnya. Bisa kamu lihat yang nekuk hanya bagian ujung sayap aja. Sedangkan bagian tengah kubikin lebih tebal dan kaku. Tentunya buat cari aman ya guys, soalnya rata-rata layangan itu kalau patah, kenangin, kencang, pasti tepat di bagian tengahnya yang kena. Atau kalau mau lebih aman lagi, biasa batangnya didobel, apalagi yang pakai skin kain. Buat batang badan lurus kubikin super kaku, batang tapak atas, tapak bawah, atau kepala dan pinggang juga kaku dan bulat. Terakhir buat ekor sedikit kaku, tapi masih mudah ditekuk, dan sama dibikin bulat juga. Terakhir buat ekor sedikit kaku, dan juga kembali yang kaku, dan juga kembali yang kaku. Terakhir buat ekor sedikit kaku, dan juga kembali yang kaku. diikat pakai benang bol putih atau benang rajut kasur tanpa dilem dan akhirnya selesai juga ya bisa kamu lihat jadinya cukup besar ya guys bakalan agak sulit nih nukup di tempat kecil begini karena ini layangan ditukup tanpa embele-mele apapun tinggal ikut bentuk layangan aja jadi lebih cepat selesai mari langsung kerjain aja bikin warna tengah dulu disini aku pakai warna merah dan kuning warna merah dan kuning di kresek ini cukup tembus pandang aku double aja sekalian biar agak pekat mestinya layangan ini ditukup pakai skin kain guys tapi karena Januari ini belum musim sepertinya angin gak cukup kuat buat nerbangin layangan kain daripada repot nanti tarik ulur-tarik ulur saya pakaikan skin kresek aja lebih ringan dan bisa untuk spek angin kecil tempel dulu kresek di batang kepala lanjut tarik sedikit ke bagian kresek pinggang lalu tarik dan lipat di sudut seap kanan dan kiri dengan bing ini kresek bakalan diam gak bergeser sehingga memudahkan proses nempel dengan obat nyamuk tentunya selamat menikmati lalu setelahnya baru tempelin tuh keliling batangnya kerja begini jadi lebih cepet gak makan waktu banyak sehingga masih punya banyak sisa waktu buat tes terbang di hari itu juga sedangkan nempel ekor aku ambil satu-satu aja ngomong-ngomong kalian yang baru kenal sama jenis ini pasti keliatan agak asing dan aneh juga kan jangan salah ya guys justru inilah versi originalnya layang-layang bebean sebelum kalian kenal sama bebean-bebean zaman sekarang inilah versi klasik dari layangan bebean lalu setelahnya baru dateng tuh model-model barunya kayak cotek barong, cotek belolong, cotek strongking atau jeding selamat menikmati oke akhirnya sip udah klop sekarang buat sentuhan terakhir saya bikin guangan sama tali penimbangnya dulu letak tali penimbang ada dua pertama di tengah sayap kedua di bawah tapak pinggang dengan sudut agak kedap atau agak naik tapi ini masih belum pas kalau belum dicoba terbang dulu makanya nanti kita tes dulu terbangnya saya gak pasang cagak ya guys kayaknya tanpa cagak pun ikat guangan ringan gini udah cukup kuat sore ini cuaca cerah sedikit buru-buru karena udah jam 5 sore takut udah gak kebagian angin disini oke let's go ya teman-teman kita percepat aja karena sekarang sudah jam 5 untungnya masih dapat bagian angin disini kayaknya sih gak terlalu ya untuk layangan kaku kayaknya gak terlalu nih bisa ngangkat tapi ada baiknya kita coba dulu anginnya dia mengarah ke timur sekarang bentar yuk cepet-cepet aja teman-teman saya udah telat nih ya enak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Layangannya ini sedikit miring ke kanan Sedikit tapi kalau kena angin kenceng Kalau nabrak dia agak sedikit miring Tapi masih tetap stabil Saya curiga di bagian sendaren ya Sendaren bawah Itu kayaknya saya gak ngikut pas di tengah-tengah Dia agak condong kanan dikit mungkin ya Kalau gak salah sih Soalnya ini buru-buru ya Untung saya dapat bagian angin lumayan lah ya Kan kalau buat sendaren sendiri ini nomor seribu teman-teman Harusnya 800-700 itu cocok Cuman dia agak sedikit berat ya Nah saya pakai nomor seribu Biar sedikit lebih ringan Biar gampang dijoki Karena ini baru layangan pertama kali Dan tadi pas turun pertama itu teman-teman Nah yang saya benerin itu ada di bagian tali timbang Tali timbangnya terlalu jongkoh teman-teman Atau terlalu ke bawah Layangannya agak begini Jadi saya maunya agak begini teman-teman Nah saya kedapin atau dinaikin lagi sedikit Habis itu di bagian buangan Di bawah buangan bawah agak sedikit miring Saya ikat ulang lagi Biar tambah kuat Baru saya bilang kaku itu bukan kaku semuanya teman-teman Jadi kaku terutama sayap nih ya Batang sayapnya Sebenarnya yang kaku itu bagian tengahnya aja Habis itu yang ujung Bagian ujung Itu baru lemes teman-teman Kelihatan kan pas nekuknya itu Nah jadi yang ketekuk itu cuman bagian ujungnya Sama kayak saya bikin sayap-sayapnya layangan gapangan lah Hampir mirip-mirip teman-teman Cuman ini sedikit dibikin lebih kaku aja Karena dia tanpa kepes atau tanpa kipir Habis itu isi sendarannya juga Atau isi buangannya Dua Di atas satu Di bawah satu Nah jadi mungkin itu alasannya Kalau layangan ini dibikin kaku teman-teman Karena bebannya dia Beban yang dia bawa terbang itu cukup Bisa dibilang berat ya Dan lagi-lagi yang kamu tonton ini Bukanlah tutorial Bukanlah video tutorial Karena ini bisa dibilang Apa ya Mungkin bisa dibilang eksperimen mungkin ya Eksperimen coba-coba bikin layang-layang Habis itu kalau bisa terbang Baru saya review dari segi kelenturan Udah itu aja teman-teman Kalau kamu mau ngikut bikin Mungkin ini bisa jadi referensi Kalau misalkan bikin layangan Bebian kapek begini Karena bisa dibilang Rangkanya yang sedikit Nukupnya pun juga terbilang simpel Tanpa kepes Tanpa kipir Cuman dia nambah buangan Atau sendaran Jadi aman lah ya Bisa lah nih dibikin Buat anak-anak Mungkin untuk persiapan Musim layangan Lagi berapa ya Musim layangan mungkin lagi Sekitaran 3 bulan Atau 4 bulanan lagi Udah musim layangan Nah Baguslah buat kamu Yang Belajar mulai dari bulan ini Jadi sedikit tidak Tidak ketinggalan lah ya Dan layangan ini sengaja Saya tidak terbangin tinggi-tinggi teman-teman Karena di atas tadi Sempat saya ulur tinggi Ternyata kosong anginnya ya Jadi saya tarik-tarik Seberapa tinggi Dia bisa stabil terbangnya Nah sampai segitulah Kita ikat teman-teman Ketinggian kurang lebih Waduh Tidak sampai ini 40 meter Tidak sampai teman-teman Paling 30 meteran ya Karena angin sekarang Angin sekarang yang bisa dibilang Kencengnya di bawah ya Karena sekarang sudah jam 6 Teman-teman Kelihatan cerah banget ya Padahal sudah jam 6 Untung dikasih waktu ya Sama angin Dikasih waktu lagi Sejam buat main layangan Jadi Lumayan lah ya Sekarang layangannya masih terbang Tapi Karena di rumah Masih kotor teman-teman Sisa-sisa plastik Jadi saya harus bersihin Karena sudah jam 6 Kita turunin aja ya Terima kasih telah menonton